kita lanjutkan video sebelumnya tentang UPS dengan tipe CT 1082B ini kendala setelah kita pasang baterainya ternyata tidak mau ngecas ini kawan-kawan bisa ngecek yang pertama kabel listriknya mungkin kabelnya bisa jadi yang sudah bermasalah jadi tegangan ACnya tidak masuk ke dalam dan bisa jadi kemungkinan berikutnya disini terdapat fuse disini ada fuse bisa dibuka, bisa jadi fuse-nya sudah putus screennya disini menggunakan screen pendek 10A selanjutnya bisa jadi juga diprediksi berkemungkinan trafo ini rusak tidak bekerja lagi juga mengakibatkan charger ke baterainya tidak sampai jadi disini jadi disini trafo ini bekerja untuk mengaktifkan relay-relay dan selanjutnya mengoffer tegangan casnya ke baterai mungkin sekian semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang sebelumnya tidak kita jelaskan sampai ke bagian ini dan ini sudah kita hidupkan sudah normal dan ini tegangannya di posisi masih lampu biru lampu hijau paling bawah dengan lambang tegangan bolak-balik menandakan ini posisi di cas dan saat kita cabut tegangan listriknya disini terlihat indikatornya bertindah ke baterai dan inverternya bekerja sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh